Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat bolu jadul atau bolu margarin pandan kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai yang pertama kita siapkan loyangnya terlebih dahulu saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm ini loyangnya akan saya olesi dengan karlo untuk karlo nya saya membuat sendiri dengan setengah sendok teh terigu setengah sendok teh minyak dan setengah sendok teh margarin kita campurkan ketiga bahan ini aduk dan olesi merata pada loyangnya nah jika sudah merata seperti ini ini loyangnya kita sisihkan terlebih dahulu ya selanjutnya kita siapkan bahan keringnya siapkan wadah masukkan 200 gram tepung teriku protein sedang 25 gram tepung maizena dan 1 sendok teh baking powder kita ayak tiga bahan ini supaya tidak ada yang mengkumpal atau yang bergerindil jika sudah diayak kita aduk sebentar dan ini bahan keringnya kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar kita masukkan 170 gram gula halus saya menggunakan gula halus yang kemasan jadi ini gulanya akan saya ayak terlebih dahulu supaya gulanya ini tidak ada yang mengkumpal setelah itu masukkan juga 200 gram margarin ini pas satu bungkus margarin saya menggunakan blue band ya kita akan mixer kedua bahan ini sampai tercampur untuk di awalnya saya menggunakan kecepatan mixer yang paling rendah atau speed paling rendah hingga adonan yang tercampur setelah itu matikan sebentar mixernya simpulkan adonan yang berada di pinggir wadah supaya tercampur merata nanti saat dimixer kembali kita nyalakan kembali mixernya kita mixer adonannya ini sampai mengembang dan putih-pucat seperti ini nah jika sudah kita matikan sebentar mixernya simpulkan adonan yang berada di pinggir wadah tambahkan 1.4 sendok teh vanili bubuk dan ini saya sudah siapkan 4 butir telur dan bahan kering yang sudah kita campurkan sebelumnya kita masukkan bahan kering dan telurnya ini bergantian secara bertahap sambil di mixer masukkan bertahap ya bergantian selang-seling telur dan bahan keringnya nah jika semua bahannya sudah masuk kita mixer sampai semua adonannya ini benar-benar tercampur merata jika sudah kita matikan mixernya dan kita simpulkan adonan yang berada di pinggir wadah aduk balik sebentar sampai adonannya benar-benar tercampur merata selanjutnya tambahkan 65 ml atau sekitar 1 saset kecil santan instan kita aduk balik adonan menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur merata adonannya nah jika adonan dan santannya sudah tercampur merata tambahkan secukupnya pasta pandan dan supaya lebih cantik warnanya saya juga menambahkan pewarna makanan berwarna kuning sekitar 3-4 tetes kita aduk kembali sampai adonan dan pasta pandannya tercampur merata nah jika sudah tercampur merata seperti ini ini adonannya sudah siap kita masukkan ke dalam loyang tuang semua adonan ke dalam loyang ratakan bagian atas adonan dengan menggunakan spatula hentak-hentakan loyang berisi adonan beberapa kali untuk mengurangi udara yang terperangkap pada adonan setelah itu ini bagian atasnya saya taburi dengan mesis coklat secukupnya ini opsional ya nah jika sudah ini sudah siap kita panggang sebelumnya saya sudah penaskan oven selama 10 menit panggang adonan di suhu 160 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah selama 45-50 menit atau sampai matang bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ya nah jika sudah 45-50 menit kita cek kuenya jika sudah matang langsung kita keluarkan dari oven nah ini dia bolu mentega pandannya selagi panas ini akan langsung saya keluarkan dari loyang setelah itu kita diamkan sampai hangat atau sampai dingin baru bisa dipotong sesuai selera nah ini dia bolu margarin pandannya kelihatan dari potongannya bolunya moist banget super lembut warnanya cantik setelah saya coba ini bolunya benar-benar mantap manisnya pas margarinnya berasa banget pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like share dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati